Intro Selamat malam, Pramal semua Weh, banyak juga nih ya yang minta lanjut Oke, kita lanjut Udah pada siap belum nih? Episode 2-nya ini lebih menegangkan loh Yuk yuk, kita flashback dulu ya Kemarin di akhir setiap Episode 1, Jauh sama Tess lagi ditugasin Buat nganter si Ellie ya Dan mereka udah mulai masuk ke area kontaminasi biologis Di luar zona karantina Yaudah, kalo gitu Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalo udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Pembukaan scenenya ini Di Jakarta guys Tanggal 24 September 2003 Dimana itu adalah Dua hari sebelum pandemi wabah jamur menyebar Seorang profesor mikologi Atau ahli jamur lah ya Dari Universitas Indonesia Bu Ratna dibawa ke Kemenkes Dia diminta buat neliti spesimen gitu Setelah diteliti Katanya itu Opio Cordyceps Salah satu jenis jamur Tapi yang bikin Bu Ratna bingung Si polisi bilang kalo itu diambil dari dalam tubuh manusia Soalnya menurut Dari yang selama ini dia pelajarin Cordyceps itu gak bisa bertahan di dalam tubuh manusia Yaudah, langsung ditunjukin tuh buktinya Di kaki jasad itu ada bekas gigitan manusia Dan di dalamnya ada jamur itu Pas dicek mulutnya Di tenggorokannya udah dipenuhin sama jamur Cordyceps Abis itu si polisi baru ngejelasin Kalo awal kejadiannya itu Di pabrik tepung dan gabah yang ada di Jakarta Barat Ada seorang pekerja perempuan Yang tiba-tiba nyerang pekerja lain Tiga orang kena gigit Terus perempuan itu dikunci dalam kamar mandi Sampai polisi dateng Karena masih ngelawan Akhirnya ditembak sama polisi Dan tiga orang yang digigit itu Juga dibawa buat diobservasi Tapi beberapa jam kemudian Sesuai prosedur Korban-korban itu harus tetep dieksekusi Dari kejadian itu Empat belas orang pekerja lainnya Hilang entah kemana Nah polisi Meminta tolong sama Buratna Buat nemuin obat atau vaksinnya Itu dia masalahnya Dari dulu juga udah dibahas kan Kalo jamur itu Gak ada obat atau vaksinnya Dengan berat hati Buratna cuma bisa kasih satu saran Yaitu Pengeboman Waduh Jakarta mau dibom guys Oke Scene balik ke mereka nih Mereka bermalam di sebuah gedung gitu Paginya Si Joel ragu Buat lanjutin perjalanan mereka Nganter si Ellie ini Tapi kata Jess Cuma ini kan Satu-satunya cara Biar mereka bisa nyamperin Tommy Tes nanya langsung ke Ellie Kenapa Ellie berharga banget Buat Marlin Akhirnya Ellie ngasih tau Katanya Di markas Fireflies yang di barat itu Ada dokter Nah dokter itu Lagi berusaha Nemuin obatnya Karena Ellie kebal Dia mau diteliti disana Tes ngebujuk Joe Biar tetep mau lanjutin misi ini Yaudah Kata Joel Tapi dengan syarat Kalo sampe dia nunjukin perubahan Sedikit aja Bakal didor Ngeledek banget nih bocah Malah pura-pura jadi zombie Coba Lanjut jalan nih mereka Di kota yang udah ancur-ancuran itu Ini padahal katanya Statehouse tujuan mereka Cuma 10 menit jalan kaki dari situ Tapi Kalo mereka lewat situ Bakal bahaya banget Jadi mereka milih jalan lain Gak apa-apa deh ya Yang jauh Yang penting lebih aman Mereka sekarang jalan menuju ke hotel nih Memotong jalan lewat situ nanti Iyuu Udah banjir lobby hotelnya Si Ellie sempet-sempetnya Malah main-main disitu Kasian sih ya Gak pernah ngerasain ke hotel Pas dia ngedorong troli barangnya Kaget dia Ada tengkorak manusia Udah naik 10 lantai nih Taunya jalannya ketutup Ambruk gitu Si Tes yang naik Buat bukain pintunya dari dalam Biar mereka bisa lewat Setelah nunggu agak lama Akhirnya Tes sampe juga tuh Bukain pintunya Mereka ngeliat keluar Taraaa Mak Jreng Masih pada gerak loh itu Mereka gak mungkin kan Lewat jalan situ Disini Ellie dikasih tau Kalo zombie-zombie itu Terhubung sama cordyceps Yang ada di dalam tanah Jadi Kalo kita nginjek cordyceps Di suatu tempat Zombie-zombie itu Bakal tau posisi kita Ini mereka nyari jalan lain Lewat museum Ada banyak cordyceps sih Tapi udah kering Disini mereka gak boleh bersuara Karena gak tau kan Ada zombie atau enggaknya Mereka naik tangga nih Uh Ada banyak korban cordyceps tuh Pas mereka masuk ke suatu ruangan Di luar ambruk Untung Tes sama Ellie gak apa-apa Tiba-tiba ada suara Aduh Ada yang keluar tuh Kalo zombie yang ini Dinamain clickers Tadinya tuh Orang buta Terus ke infeksi Jadi clickers Cuma ngandelin pendengarannya aja Ini Ellie saking paniknya Napasnya jadi kedengeran Clickersnya jadi tau Posisi mereka Joel langsung nahan tuh clickersnya Eh Taunya muncul satu lagi Sempet kepisah nih Joel ngalihin yang satu Tes sama Ellie Dikejar sama yang satunya Nah ini ketemu nih Joel sama Ellie Pas mereka mau pergi pelan-pelan Si Joel ngincak sesuatu Langsung ketauan posisi mereka Ellie kena gigit tangannya Gile Ditembak-tembak gak memempan ya Kecuali tepat di leher Langsung meninggoy deh tuh Eh dateng lagi nih clickers yang satunya Lari mau nyerang mereka Dari samping Dibacok palanya Sama si Tes Tapi sayangnya Gak mempan Baru habis itu ditembak-tembak Sama Joel Oke udah keluar nih Dari museum Tes ngebalut kakinya Yang terkilir Sebelum lanjut jalan Ini mereka udah sampe Di state house Tapi orang-orang Firefliesnya Udah pada tewas Joel nemuin Salah satu dari mereka Ada yang kegigit Jadi kemungkinan besar Yang lainnya tewas ya Karena ngelawan yang keinfeksi ini Disini si Tes tetep bersih keras Buat nganter Ellie ke barat Biar bisa diteliti sama dokter itu Joel bingung Kenapa kok Tes sampe segitunya Si Ellie sadar Kalau si Tes kena gigit Tes udah keinfeksi Sementara itu Tes nyuruh Ellie Ngasih liat bekas gigitan yang tadi Dan ternyata Udah mulai sembuh Berarti itu bukti Kalau dia beneran kebal Tes nyuruh Joel Bawa Ellie ke tempat Bill Sama Frank Kenalan mereka Eh tiba-tiba Zombienya bangun Kaget dong si Ellie Joel langsung nembak zombie itu Eh cordycepsnya Langsung ngasih tau posisi ini Ke zombie-zombie lain Tes langsung siap-siap Buat nanti ngebakar tempat ini Abis itu Dia ngeyakinin Joel lagi Buat kabur bawa Ellie Selametin yang bisa diselametin Gak lama mereka pergi Zombie-zombie itu sampe Mana gak nyalanya halal lagi nih Gretannya Ini ada satu zombie Yang mau ngeransfer cordycepsnya Kemulut si Tes nih Di sisa-sisa kesadarannya Si Tes terus nyoba nyalain gretannya Dan berhasil Ya itu tadi Alur cerita dari episode 2nya The Last of Us Wah kira-kira Bill sama Frank itu Apa ya Kok si Joel disuruh bawa kesana Makin penasaran woy Gimana Masih mau lanjut Komen di bawah ya Oke Pramal Jangan lupa ya Follow Instagram kita At radiomalam.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya